Oke teman-teman ini dia hasilnya ya Sudah mengisi ya teman-teman Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan channel YouTube Tuan Pemula Pada video kali ini saya akan menambahkan sebuah modul step step down ya teman-teman Yang mana disini adalah modul charger yang biasa digunakan Pada sebuah bateri atau aki 12V hingga 24V ya teman-teman Jadi modul ini akan saya pasang pada sebuah sepeda motor teman-teman Ini dia modulnya sudah saya bungkus menggunakan pralon ya teman-teman Agar tidak terjadi crossleting nantinya Sehingga saya amankan pakai pralon seperti ini teman-teman Untuk modul yang sudah saya bungkus dengan pralon ini Sama halnya dengan ini ya teman-teman Oke seperti ini dia modulnya teman-teman Jadi jika teman-teman ingin menambahkan sebuah memasang sebuah charger Modul charger pada sepeda motor teman-teman bisa menambahkan modul ini ya teman-teman Ini untuk inputnya ini teman-teman bisa disupply dari 6V hingga Hingga 32V ya teman-teman Sebentar ini dia Terangannya Nah rentang tegangan inputnya itu bisa disupply dari 6V hingga 32V teman-teman Untuk outputnya sendiri seperti biasa ya teman-teman Untuk outputnya adalah 5V Nah disini akan saya coba tanpa menggunakan aki dulu teman-teman Akan saya coba menggunakan step up yang saya buat dari 3,7V ke 12V Intinya disini akan tetap saya kasih tegangan input 12V ya teman-teman Lalu akan saya ukur outputnya dapat berapa volt Oke teman-teman berhubung saya tidak mempunyai aki Sehingga harus saya coba menggunakan ini ya teman-teman Ini dari baterai 3,7V Saya step up ke 12V ya teman-teman Oke akan saya sambung terlebih dahulu Oke teman-teman seperti ini dia hasilnya setelah di itu ya teman-teman Di Solder Kemudian teman-teman perhatikan pada display disini ya teman-teman Disini terukur berapa volt untuk inputnya Oke LED indikator sudah menyala ya teman-teman Kita ukur inputnya berapa volt Oke disini inputnya 14,53 volt ya teman-teman Kemudian kita ukur pada bagian outputnya teman-teman Oke outputnya bagus ya teman-teman Untuk outputnya sendiri disini terbaca 5,15 volt teman-teman Jadi Modul ini akan saya pasang pada Modul ini akan saya pasang pada sebuah sepeda motor ya teman-teman Namun sepeda motornya belum datang ini Oke teman-teman lanjut pada pemasangan ya teman-teman Pemasangan modul chargernya disini sepedanya sudah datang Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan Ini dia nanti akan saya sertakan di link deskripsi ya teman-teman Mungkin teman-teman ingin membuatnya Jadi link pembelian ataupun List nama-namanya akan saya sertakan di link deskripsi ya teman-teman Di deskripsi akan saya sertakan Ini sama dengan yang ada di modul ya teman-teman Disini saya menggunakan saklar dan juga jack laki-laki dan perempuannya satu pasang teman-teman Agar ketika tidak digunakan ini bisa dicabut teman-teman Oke langsung pada proses pengeburan pada bagian sepedanya teman-teman Ini dia sepedanya Untuk sepeda yang baru sudah ada ya teman-teman Sudah ada yang menggunakan USB untuk charger Dan disitu sudah dikasih lubang Untuk yang ini tinggal yang bagian saklar teman-teman Untuk penempatannya ini disembunyikan Sengaja disembunyikan di bagian joknya teman-teman Pada proses pelobangan ya teman-teman Untuk pemasangannya nanti akan saya sertakan skema ya teman-teman Akan saya pasang terlebih dahulu Mungkin masih ada yang butuh skema Sebenarnya ini hanya saklar ini hanya memutus bagian positifnya saja teman-teman Sepertimana layaknya saklar rumah teman-teman Oke Oke Proses penyambungan ke baterai ya teman-teman Untuk saklarnya sendiri Disini sudah disolder ya teman-teman Ini Ini yang saklar ya teman-teman Untuk plus dari plus baterai langsung ke pin yang satu saklar Terus pin yang satunya saklar ada dua pin Pin yang satunya itu langsung ke Ini teman-teman Ke yang perempuannya jack Charger Yang ini yang main baterai langsung ke perempuannya jack charger ya teman-teman Oke teman-teman Ini dia hasilnya ya Sudah Sudah ngisi ya teman-teman Mungkin itu saja video kali ini dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati